Pemisah sejumlah rumah makan yang ada di kota Cimahi mengikuti peraturan PPKM yang ditetapkan pemerintah. Namun kebijakan tersebut alami pro dan kontra termasuk pemberlakuan waktu makan bagi konsumen yang hanya dipatok 20 menit. Sebelumnya pemerintah menerbitkan aturan PPKM darurat dan sekarang direlaksasi menjadi aturan PPKM level 4, salah satunya di kota Cimahi. Meskipun pedagang rumah makan mengikuti aturan pemberlakuan waktu jam makan, namun ada rumah makan warung tegal atau warteg yang tidak setuju dengan adanya pemberlakuan waktu jam makan. Seperti warung tegal di jalan lurah kota Cimahi, mengaku kehilangan pelanggan. Selain itu dampaknya terhadap menurunnya omset pendapatan yang merosot hingga 80 persen pedagang rumah makan merugi secara material. Menurut Kyoto, pemilik rumah makan mengatakan turun omset pendapatan 80 persen bahkan dirinya belum bisa membayar uang kontrak. Ia mengaku sebelum ada PPKM per bulan biasanya mendapatkan 3 juta, namun dengan adanya aturan tidak ada penghasilan. Pemilik rumah makan 20 menit, mas, buat perokoknya mana nih? Ya saya bilang, ya ini kan aturan dari Ibu dan dari Jokowi, dari pemerintah. Kalau kata-kata istri sih nggak setuju. Kenapa, Pak? Ya karena namanya orang makan, kadang-kadang orang makan kan nggak harus buru-buru. Pemilik rumah makan berharap adanya bantuan dari pemerintah dan pemberlakuan waktu tersebut bisa direvisi.